Warga negara asing atau WNA, pelaku penyiram air keras terhadap istri di Cianjo, Jawa Barat telah diringkus oleh polisi. Setiap kebangsaan Arab Saudi ini dikabarkan ditangkap saat membeli tiket pesawat di Bandara Sukarno, Hatta, Tangerang. Sementara itu korban saat ini dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka bakar sebesar 99 persen. Pelaku berinisial AL berusia 29 tahun diketahui langsung kabur tak lama seusai melakukan penyiraman air keras kepada istrinya, Sarah 21 tahun. Dikutip dari tribunjabar.id minggu 21 November, AL ditangkap oleh jajaran Polres Cianjur yang berkoordinasi dengan Polres Bandara Sukarno, Hatta. Kasal tereskrim Polres Cianjur AKP Septiawan Adi menjelaskan pihaknya mendapat informasi bahwa AL berencana naik pesawat dari Bandara Suta. Untuk itu pihaknya meminta Polres Bandara Suta untuk memblokir nomor paspornya. Hal ini dilakukan guna mempermudah pendeteksian identitas sehingga bisa dilakukan penangkapan pada pelaku. Setelah berhasil mendeteksi keberadaan AL di Bandara saat hendak memberi tiket pesawat, polisi langsung bergerak cepat. AL kemudian langsung dibawa menuju ke Cianjur untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu korban Sarah meninggal dunia saat akan dirujuk ke RSUP Hasan Sadikin, Bandung pada Sabtu 20 November malam. Jenasah Sarah kemudian menjalani autopsi di RSUD Sayang Cianjur. Sarah dan AL diketahui baru menikah selama dua bulan. AL adalah tetangga ibu kandung Sarah saat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Lamaran AL sebelumnya sumpah ditolak Sarah sebanyak tiga kali. Perangai AL berubah menjadi posesif setelah menikah. AL bahkan gerak melarang Sarah pergi ke warung untuk berbelanja. Berdasarkan pemeriksaan sementara polisi, AL nekat melakukan aksinya karena dipicu rasa sakit hati pada korban. Balu menikah dua bulan. Pak, bisa diceritakan keseharian Sarah, Pak, di sini setelah menikah atau emang sebelum menikah juga tinggal di sini, Pak? Iya, tinggal di sini sama ibunya. Oh, betul. Kesehariannya sebelum menikah tinggal sama ibunya di sini. Sudah menikah tinggal di sini. Belum pernah saya dengar persilisiat paham antara dengan suaminya. Mungkin sebabnya kurang tahulah itu malah. Katanya dari bapak angkatnya ada dugaan, Pak, baru dugaan ya, ada kecemburuan, Pak, karena pasalah. Nah, ada dugaan-dugaan diperkirakan sama orang tuanya, orang bapak-bapaknya mungkin ada kecemburuan dan si Arab itu mungkin ada kebohongan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.